Iris Bella hapus nama Amar Zoni, mungkinkah segera bercerai? Halo guys, tampaknya rumah tangga Iris Bella dan Amar Zoni kembali diterpai sutak sedap pasca ditangkapnya Amar Zoni karena penyalahgunaan obat-obatan terlarang dan menjadi alasan renggangnya rumah tangga mereka sebelumnya Amar Zoni juga pernah ditangkap dengan kasus yang sama namun kini terulang lagi isu perceraian Iris Bella dan Amar Zoni kini kembali mencuat usai Iris Bella menghapus nama suaminya pada akun TikTok miliknya yang diketahui sebelumnya Iris Bella menggunakan nama Amar Z dan Iris B namun kini Iris ganti dengan nama Ad MRS Iris Bella saja karena aksinya tersebut telah mengundang berbagai dugaan-dugaan dari para warganet dan menuai banyak perhatian publik dihapusnya nama Amar Zoni seakan telah menjadi tanda bahwa Iris Bella sepertinya tidak kuat dalam menjalani semua ini bahkan banyak warganet yang berharap bahwa hilangnya nama Amar Zoni bukanlah pertanda bahwa pasangan ini akan bercerai aku berharap mereka baik-baik saja nge-pans sama mereka soalnya gak rela kalau pisah tulis salah satu akun pada awal munculnya isu perceraian Iris Bella dan Amar yaitu ketika sang ibunda Iris Bella pernah memberi dukungan lewat sebuah postingannya di akun Instagram miliknya sang ibunda menuliskan bahwa Iris Bella layak untuk mendapatkan sesuatu yang lebih baik untuk dirinya jadilah perubahan yang dibutuhkan dunia bangkit dan berjuang untuk tujuanmu kamu layak mendapatkan yang lebih baik percayalah pada dirimu sendiri kamu kuat, berani, dan cantik kamu tahu apa yang kamu inginkan dan tahu cara untuk mendapatkannya percaya pada nalurimu tulis Susanti yaitu ibunda dari Iris Bella di akun Instagram pribadinya nah, menurut kalian bagaimana nih? silahkan beri jawaban di kolom komentar ya guys dan saya memohon isu juga untuk melanjutkan kehidupan saya ya segiatan saya sehari-hari sebagai seorang isu, urusan anak dan juga sebenarnya saya memperbaiki teman menjawab saya kepada pihak-pihak yang terkena dampak dari situasi ini itu aja sih yang bisa saya sayang mereka saat ini saya belum bisa mempunyai banyak ya selamat menikmati